ya hallo lewok lewok lewokom back to my channel ok lewok pada video kali ini lewok aku akan mereview satu buah sepatu lewok sebenarnya banyak sih Leo variannya cuma aku tinggal stok yang ini Leo stok satu-satunya Leo, jadi satu buah sepatu dari Yonex ya Leo ya, ini ya jadi sebenarnya sepatu ini sudah ada di toko ini datangnya sekitar 3 minggu yang lalu ya Leo, banyak sekali Leo jadi dia tuh ada 5 variasi warna dan sudah di toko itu sudah hampir 3 minggu, 4 mingguan cuma aku gak bisa review Leo karena kebanyakan aktivitas ya dan tanpa sadar tanpa sadar ya Leo ya kemarin ada yang beli dan ini tinggal satu Leo tinggal satu, jadi makanya ini akan kita review aja nanti Leo ya sepatunya akan kita review, dan kemungkinan karena barangnya akan masuk sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi ya Leo ya ke toko-ko, jadi ini stok terakhir dan akan kita review Leo hari ini jadi sebelum kita packing dan sebelum kita kirim kita review dulu Leo, jadi gitu ya Leo ya oke Leo, langsung saja kita review nya tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe Leo channel ini dan jangan lupa kalian bisa update kalau aku saat upload video jadi aku upload langsung ada notifikasi dan kalian langsung tonton ya Leo ya nanti kelak aku akan mengadakan giveaway dan promosi-promosi ya Leo ya karena ya untuk menyemangati diriku sendiri dan berbagi rejeki Leo buat teman-teman subscriberku gitu ya Leo ya jadi nanti kita setiap gajian dari Youtube kita akan adakan giveaway itu janjiku ya Leo ya setiap bulan oke langsung saja Leo kita akan review sepatunya Leo oke tag ya Leo ini adalah sepatunya Leo ya yang akan kita review jadi dari brand Yonex ya Leo ya sebenarnya sepatu ini Leo sudah lama sekali Leo ada di toko tapi baru bisa aku review sekarang nah ini aku pakai tangan satu Leo pakai tangan satu karena yang tangan satunya lagi megang HP Leo kita nggak punya tripod maklum ya Leo ya harap maklum semoga videonya aman-aman saja dan bagus-bagus saja ya Leo ya oke ini serisnya Leo dari sini Leo oke salah serisnya bentar tangan satu susah Leo ya nih Yonex Aero Comfort ya Leo ya ini nomor 41 terus disini nah ini kalau kalian pengen beli-beli barang-barang dari Yonex dan mengecek asian Yonex disini ya Leo ya ada situsnya nih kalian bisa cek di situs ini nah ini juga ya Leo ya oke kalau kalian mau beli-beli barang-barang Yonex sama mau cek ke asliannya buka di link situs ini terus gosok hologram sini masukkan ini ya nomor hologramnya ini oke Leo ya nanti akan tertera kalau itu sesuai oke Leo oke langsung kita review aja Leo ya brandnya Yonex Aero Comfort ya sepatu ini ada sekitar 12 warna Leo eh 12 sorry sorry 8 warna ya Leo ya 8 warna cuma aku ini stok terakhirku adanya tinggal warna biru Leo warna biru ya Leo ya ini kita buka dulu cuma tangan 1 ya Leo ya sana ini kebetulan stoknya terakhir ya Leo ya tinggal ada warna biru sebenarnya ini kemarin aku order dari Yonex dan datang dari Yonex itu sekitar 8 warna Leo ada 8 warna series ini dan harganya pun sangat bersahabat ya Leo ya sekitar 400 ribu kalau disini Leo tapi kalau di Jawa mungkin kalian bisa dapat di bawahnya itu ya Leo ya silahkan aja Leo cari toko-toko online terdekat online terdekat yang menjual ini barangnya asli dan tidak KW ya barangnya asli dan sesuai harganya oke Leo ini sepatunya ya Leo ya yang akan kita review hari ini oke Yonex Aero Comfort Aero Comfort ya jadi ada 8 warna ini sepatu Yonex terbaru ya Leo ya dengan harga yang sangat relatif murah ya Leo ya eh bentar-bentar Leo ada yang mau ada orang oke sekarang kita lihat di belakangnya sini Leo disini ya Leo ya sebenarnya ini kayaknya made in China Leo made in China atau made in Vietnam tapi disini tidak ada made innya disini cuma ada nomornya saja ya Leo ya nomornya aja terus disini juga sama oke ya Leo ya gak ada juga ya Leo ya oke kita akan review spesifikasi dari sepatu ini sepatu ini dari Yonex yang menurutku tergolong sepatu murah dengan kualitas yang ya lumayan ya Leo ya bukan lumayan lagi ya hampir rata seperti sepatu irus oke kita langsung buka aja Leo kita buka oke bentar ya Leo ya jadi ini tanganku cuma satu aja Leo kita ambil sol dalamnya ah susah sekali nih cuma tangan satu kita sebentar ya Leo ya kita tutup dulu kita lanjut lagi Leo sorry Leo ya jadi susah sekali melepas ini jadi ini yang dalamnya Leo dalam solnya ini ini sangat tebal ya Leo ini tebal nih tebal dan lumayan untuk sebuah sol sepatu yang harga 400 ribuan ya Leo ini ya Yonex ya asli solnya jadi buat pindakan ini enak Leo empuk empuk dan dalamnya ini Leo dalamnya jahitannya nih lihat nih ini wow keren ya Leo sangat tebal sangat rapi dan sangat halus jahitan-jahitan ini ya sangat halus halus sekali dan ininya Leo ininya ini tebal Leo ini nih nah ini hampir seperti lining yang bagian apa dalam sepatunya ini ini busa tapi enak banget nih ya dan dia ada motif-motif kayak army kayak sapi gitu army blank-blank gitu ya ini juga sama oke sekarang kita review sepatunya nah sepatunya di bawah ini rubber Leo rubber ya rubber itu apa sih namanya karet nah karet ya belakangnya karet ini karet ya karet rubber dan sini dia sudah pakai teknologi true caution nah ini dari Yonex ya Leo jadi ini tidak mungkin patah patah maksudnya dia sudah ada pengeras disininya Leo jadi gak mungkin sepatu itu bisa ditekuk patah gini sampai kan misalnya ada sepatu patahnya Leo rubbernya itu nah ini gak dia karena sudah pakai true caution true caution itu yang membuat sepatu ini tetap tegak lurus walaupun bagaimanapun caranya ya tidak akan patah anunya nih karetnya ya sudah terus aku mau reprim sebelah kiri apa sebelah kanan ya sebelah kiri kanan aja lah sebelah kanan aja sudah ya sini sudah sekarang kita ke bagian sisi dalamnya nah yang ini Leo ini seperti mesh ya Leo ya mesh tapi dia dobb Leo meshnya dobb terus ini sama dobb juga nah ini sepertinya dia 3 lapis Leo 3 lapis dan dalamnya ini ini dalam ini masih ada mesh kain yang kain-kain ya ini mengkilat ya Leo ini yang ini glossy oke dan disini ada ada aerodinamisnya biar sepatu itu gak bau ini juga tebal nih Leo tebal ya Leo dalamnya ya tebal sekali kelihatan-kelihatannya nah ini yang menarik ya Leo sepatu ini disini kan sudah ada lapisannya ini juga ada nih kayaknya ini kuat nih Leo dia tinggi juga Leo soalnya tinggi nah kalau kalian cari sepatu itu cari yang tinggi soalnya nih ya biar kalau-kalau kalian main di mana lapangan bersemen ini akan awet gak menguras ininya ya biasanya itu sebelah kiri kalau kita yang hancur kalau kita main di kanan nah tapi ini Leo dia menambahkan lagi Yonex menambahkan yang ini yang kayak duri-duri gini ini seperti resin ya Leo seperti karet resin keras nih Leo sangat bagus sekali sangat membantu kita untuk ketahanan sepatu dalam tergores tergores kalau kita lagi main ya biasa biasa sih kalau aku itu sebelah kiri Leo sebelah kiri karena aku ngambil sepatu itu ya seperti gini nah gini ya sebelah kirinya ini kirinya ini kanan ya ini kanan ini kiri jadi sebelah kiri sini yang sering rusak bagian dalam ya terus disininya ada rubber Leo nah nih mesh mesh rubber lagi mesh dilapisi oh tiga lapis nih Leo ini dalam sekali Leo ini ya atasnya ada dalamnya ada lagi ya Leo ya bagus sekali nih jadi kalau sobek ya gak mungkin langsung kelihatan nih pas dalamnya kan masih menindungi ini kalau gak percaya lihat nih ya dan meshnya ini nah ini juga dalamnya masih ada jadi gak kosong blong ini juga sama dalamnya dua lapis ya nah terus ini logonya Leo nah logonya asyik ya Leo ini kalau kena cahaya mengkilat kayaknya nih logonya mengkilat terus halo ha ya sorry Leo kembali lagi ya Leo tadi terpotong videonya karena ada orang yang ke toko beli ya Leo dan aku kaget karena aku ngeliat bawah gak ngeliat dia ngadepin ke aku ya jadi kita bahas lagi Leo jadi tadi udah sampai sini ya Leo sampai logo jadi lagonya ini kelihatan kalau kena cahaya sepertinya ini kelihatan mengkilat ya Leo metalik ya Leo ini juga metalik nih ini ini metalik metalik glossy ya Leo dan disini dia ada aerodinamisnya Leo nah ini ada ya tapi sepertinya ini kuat Leo ini kuat sekali Leo jadi gak usah khawatir dia sobek-sobek disininya ini kuat Leo karena dalamnya masih ada lapisan 2 lagi Leo 3 lapis Leo mesh di dalamnya masih ada lapisan lagi jadi lapisan seperti ini ini kan luarnya jadi dilapis seperti ini Leo yang ini terus dalamnya ada lagi dalamnya seperti ini Leo nah yang seperti ini jadi 3 lapis ya Leo ya dalamnya jadi jangan khawatir Leo jangan khawatir ya masalah ini ya dan ini kayaknya gak bakal koyak kan kebanyakan sepatu-sepatu itu mengelupas Leo mengelupas Leo ya oke sudah belakangnya seperti ini Leo ya sudah sama ya Leo ada tulisannya sini aerocomport ya oke ini sepatunya Leo dari Yonex aerocomport yang ini ada sekitar 8 warna Leo banyak sekali pilihan warnanya Leo dan ini di kaki pun sangat enak dan sangat empuk sekali ya Leo jadi untuk harga ini untuk harga ya sekitar 400 ribu oh disini Leo 400 ribu pas kalau mungkin di ya di Jakarta di Pulau Jawa kalian bisa dapat lebih murah Leo aku yakin dapat lebih murah ya Leo ya oke Leo sekarang saya mau packing sepatu ini Leo karena akan kita kirim karena teman-teman subscriber Youtube juga yang beli ya Leo ya oke mungkin demikian Leo review singkat dari sepatu ini ya Leo ya oh iya talinya belum ya talinya sama seperti Yonex yang kebe seperti sepatu-sepatu Yonex ya Leo ya sepertinya talinya seperti ini Leo pasti tulisannya Yonex gini ya Yonex gini dan ini talinya tebel tebel Leo nah tebel ya demikian video kali ini Leo semoga bisa bermanfaat buat kalian dan dalam memilih sepatu ya Leo ya dan ya ini rekomendasi sepatu Yonex yang menurutku yang murah yang sekitar yang murah ya Leo ya paling murah ya Leo ya lebih murah ya tapi kualitasnya gak murahan Leo gitu ya Leo ya oke demikian video kali ini Leo sampai jumpa lagi dan dadah oke Leo sekarang kita bungkus ya Leo ya kita bungkus kita piping Leo sepatunya tidak ada ketat ya aman dari pabriknya sana sudah oke sudah kita bungkus kita kirim kemana ini Leo ini cuma di arah kaki juga yang ada di agak basah-gak basah di sini bagus Leo ganti dah cukup oh bentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke Leo, barang akan kita kirim ke daerah Kalimantan Selatan Oke, sampai jumpa lagi